Satu solo, semua paranormal itu menolak untuk melakukan uji nyali di kerantan Pas aku mencoba untuk berdiri di spot yang dijelaskan Memang aku ngerasain kayak ada hawa yang berbeda Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Neror kali ini sedikit berbeda Karena I thought it would be a fun idea Ini seru untuk mengajak tim aku NCC dan juga kalian ke kota kelahiranku Solo, yang walaupun keren tapi juga dipenuhi misteri Dari cerita-cerita horor di balik dinding istananya Sampai kisah horor tentang kuburan-kuburan tanpa nisan Malam ini kita akan bahas bersama-sama So without any further ado, stop senyum-senyum Cause it's about to go down Ladies and gentlemen, this is Solo Ya jadi aku dari kecil kayak kalo misalkan main salas bobot buah aku Jadi kita bisa ngelilingin Semuanya seru banget Nah guys, sekarang aku sama NCC udah ada di depannya Keraton, Serakarta, Handi Mingrat We're gonna try to go Kita coba cari kalo misalkan emang kita bisa masuk Tapi I'm not sure kita bisa bawa kamera profesional ini So, biarkan Nessie yang di studio yang menjelaskan So, Solo is a pretty cool place Selama pandemi, aku tuh jarak banget pulang ke Solo OG neroris tuh pasti inget ya Dulu kalo misalkan aku pulang kampung Aku selalu syuting di rumah nenek aku di Solo Walaupun kota kecil, setiap kali aku pulang Itu selalu ada sesuatu yang baru I'm always amazed Selalu ada gitu kafe-kafe keren baru Tempat hangout yang super fresh Dan pembangunan-pembangunan kotanya yang kayak Nah tapi rumah kakek nenek aku itu berseberangan sama dinding keraton Tepatnya keraton Surakarta, Handi Mingrat Waktu kecil aku sering main kesini sama sepupu-sepupuku Bangunan dan sejarahnya tuh cantik banget Dan dari kecil aku sering banget nih denger cerita-cerita misteri Dari dalam dinding keraton Jadi keraton Kasunanan Surakarta, Handi Mingrat ini usianya udah ratusan tahun Dan kisah mistisnya tuh udah menyatu sama kultur indahnya Bahkan banyak menjadi inspirasi tulisan manis para pujangga Salah satu cerita yang aku inget dari kecil itu adalah hubungan para raja Dengan ratu penguasa pantai selatan Nyai Roro Kidul Salah Kalau menurut kepercayaan keraton Surakarta Penguasa pantai selatan itu adalah Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari Yang merupakan dewi ciptaan dewa Kaping Telu Dia mengisi alam kehidupan sebagai dewi padi Atau dewi sri dan dewi-dewi alam lain Nah dari kecil aku diceritain nih Tentang satu menara di keraton Yang digunakan untuk raja berkomunikasi dengan ratu pantai selatan Kemarin waktu main ke keraton Aku juga diceritakan bahwa bahkan sampai sekarang Para penghuni keraton itu kerap mendengar Ada suara-suara berisik beraktifitas Tengah malam di atas menara Sanggabuana Walaupun menara ini hampir selalu kosong Dan hanya raja dan turunannya yang sudah diberi izin Yang boleh masuk dan naik And most of the times they're not there Mereka gak ada di menara itu Tapi somehow selalu terdengar suara-suara aktif Di dalam menara itu Salah satu cerita paling seru yang kita denger Dari abdi dalam keraton yang menemani kita Tur di keraton kemarin Jadi ada satu stasiun TV Yang berniat melakukan uji nyali Di porsi museum di keraton Nah untuk melakukan uji nyali itu Mereka tuh mau merekrut seorang paranormal Dicarilah katanya satu solo Semua paranormal itu menolak Untuk melakukan uji nyali di keraton Karena semua paranormal di solo gak ada yang berani Akhirnya mereka memutuskan Untuk mendatangkan seorang paranormal dari Jakarta Mendirilah sang paranormal ini Di tempat yang dipercaya itu paling aktif Secara spiritual di keraton Tepatnya Spock bersebelahan Dengan kepala Kiai Rojomolo Kiai Rojomolo ini adalah sebuah potongan Kepala Prahu Raksasa Mewah Yang dulu digunakan sama Raja Paku Buwono 4 Sampai Raja Paku Buwono 9 Jadi kapal ini tuh legendary banget Bahkan sampai kemarin Aku ngeliat tuh masih ada persembahan Yang disediakan untuk Kiai Rojomolo Di perintah Raja Paku Buwono 4 Di perintah Raja Paku Buwono 4 itu Dua bulan ditambahkan ditambahkan Sebelum bahagia Terelhami Begawang Sakti langsung di dalam Sebelum bahagia Itu yang beraliran putih Namanya Begawang Rojomolo Tapi aranya putih Wajahnya seperti itu Wajahnya Tapi badannya Mino Mino tau? Ipan Kan di sungai Nah kita terima itu Makanya di belak Terau Kepala terau Anyways balik ke uji nyalinya Berdirilah sang paranormal Dan katanya guys Belum sampai 1 menit Paranormal ini tiba-tiba Lari Teriak Dan nabrak pintu Paranormal ini gugur dengan sendirinya Sampai acara filming itu langsung dibatalkan Menjelang jam setengah 12 Kru-kru TV menyiapkan alat-alat Semua langkah puluh Mas kali puluh Tempat ini Alat syuting Dari sakatnya juga Mendeteksi Ya istilahnya pendetensian Masalah kebatannya Tidak ada 1 menit Tidak ada 1 menit Terlalu kencang nabrak pintu yang satu Paranormal ini Sumpaku itu terlalu semuanya Tinggal semua Jujur merinding Hih, percaya gak percaya Tapi jujur Pas aku mencoba untuk berdiri di spot Yang dijelaskan Memang aku ngerasain kayak ada hawa yang berbeda Itu ilmu pengetahuan semua Cuma dalam kemasaan zaman dahulu Terus ingin Seperti ya Berdapat Itu merangkir Ekosistem Tersamanya Jadi disini Kita Parti kerja Kita berdua Disana ada Ya I felt like there was something different Tapi tentu Aku mencoba untuk menjelaskan Kayak ya mungkin aja Pada saat itu Aku lelah aja Ya kan? Nah keraton Surakarta Hadiningrat ini Emang gak terpisahkan Sama kepercayaannya Tentu kalian boleh percaya Atau gak percaya Walau rada serem Sebenernya gak harus takut sih guys Karena Keraton Kasunanan Surakarta itu Memegang teguh Tradisi yang juga Berkaitan sama agama Dan di Solo sendiri There are like A few pretty religious sites juga Kayak yang deket sama Rumah nenekku Ada Masjid Agung A very classic and pretty mosque Dan sekarang juga ada Kemarin tuh Kita sempet lewatin Masjid Sheikh Zayed Yang dirismikan sama Presiden Indonesia Pak Jokowi Dodo Bareng bersama Presiden UAE Muhammad Bin Zayed Al-Nayan And it is so cool Jadi dia tuh replika Dari Sheikh Zayed Mosque Yang di Abu Dhabi Yang sering banget Didatengin sama orang-orang Penting dunia Artis-artis Yang kemarin Baru didatengin sama Jenny-nya Blackpink Ada di Solo Dan hal baru lainnya Yang kemarin Sempet bikin aku excited banget Adalah Solo Technopark Lebih tepatnya Kawasan Science Dan Teknologi Solo Technopark That one is so cool Tiga Dua Satu Dua Tiga Dua Dua Tiga Jadi dia tuh kayak Silicon Valley Atau mungkin kita bilangnya kayak Solokan Valley Basically itu tempat kayak pengembangan bisnis Industri, IPTEC Dan inovasi yang lengkap Ada inkubator dan akselerator Yang bisa majuin UMKM dan Indonesian Business Practices So, so cool Aku kuliah bisnis 6 tahun udah gak tau berapa kali Ngebahas Silicon Valley Dan suka banget sama konsepnya Gak kebayang bahwa bisnis modelnya ada di Solo Emang itu tempat apa sih Nesi? Simpelnya, di Solo Technopark ada semuanya Kayak kalian mau mencoba untuk bikin bisnis Mau co-working Atau bahkan kalian kalau misalkan masih belajar Masih sekolah, mahasiswa gitu mau kerja kelompok Ada space-space yang bisa kalian gunakan Untuk melakukan itu semua Bisa buat meeting, yang mau jadi e-sport athlete Bahkan ada kayak ruangan buat kalian bisa mabar bareng Ada program magang Ada pusat penelitian yang bisa kalian gunakan Semua untuk mengasah skill-skill kalian Which is so cool Aku masih gak ngerti Nesi, ini tuh tempat buat apa? Oke, I will let Mas Gibran tell you Ini keringetan loh Iya, aku juga gak apa-apa Enggak, itu kan pake Saya gak tau kamu udah berapa tahun gak balik Solo Intinya dulu nih tempatnya mangkrat Ini sebenernya infrastruktur yang sangat masif Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik Jadi dulu bangunan ini tuh dipake untuk karantina COVID dan lain-lain Kita revitalisasi Tadi disana ada pelatihan cyber security Ada pelatihan gaming dari Acer Intinya kita pengen kita jadikan Solo Technopark ini tempat untuk pelatihan anak-anak muda Untuk inkubasi UMKM Untuk melatih mereka biar bisa naik kelas Ya itulah, kita pengen membentuk ekosistem yang baik Ekosistem digital yang bisa memajukan teman-teman yang ada di daerah Seharian ikut peresmiannya Solo Technopark Bikin aku pengen pindah ke Solo rasanya Kalau misalkan Mas Gibran bisa ngajak nih Especially my followers gitu untuk datang Teman-teman semua, followernya Nessie Ya intinya sekarang Solo udah berubah sih Kita punya Solo Technopark Deket sini kita punya Solo Safari Yang kita baru saja buka juga Keraton kita Misalnya Keraton Pura Mangku Negara Udah kita revitalisasi juga Kalian nanti bisa datang kesana Disana ada rumah makan namanya Pracima Ada taman juga namanya Pracima Twin Pokoknya banyak tempat-tempat baru di Solo Dan saya yakin Solo gak kalah lah sama Bandung, Jogja, dan lain-lain Ini ya biar yang membuktikan si Nessie Thank you so much Mas Gibran There you go, kalian udah denger Mas Gibran Please kalau belum pernah ke Solo Datang ke Solo karena banyak banget tempat-tempat keren Kayaknya lagi ada nih pembangunan kampung Semanggi Harmony Yang udah masuk ke tahap 2 Jenin itu tadinya adalah kawasan yang bisa dibilang kurang developed Tapi sama pemerintah kota Solo lagi dikembangin banget Biar bisa ningkatin ekonomi warganya juga Ini kenapa aku juga mau share sama kalian tentang Solo Adalah karena banyak banget pembangunan-pembangunan yang bikin kota Solo canggih However, kultur kental dari keratonnya itu juga masih banget terjaga Satu cerita menarik nih, waktu kemarin aku ke keraton Waktu kita lagi tur di keraton itu tiba-tiba kita ketemu sama salah satu anggota keluarga keraton Yang mengundang aku sama NCC untuk datang ke acara tertutup keraton pada malamnya Jadi mereka kayak, Nessi berapa lama? Oh cuma beberapa hari? Eh nanti malam sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, mau nggak datang ke acara tertutup kita? Waktu ngomong itu dia langsung bilang Jadi ada acara menari nanti malam Tapi ini bukan menari sebagai pentas gitu Bukan untuk entertaining Tapi merupakan sebuah some sort of a ritual Ini adalah seleksi penari tarian sakral bedaya ketawang Tarian ini hanya ditampilkan satu tahun sekali Saat upacara ritual pingalan dalam jumenangan Atau peringatan ulang tahun penobatan kenaikan tahta susuhunan Paku Buwono Nah ceritanya ini quite mind-blowing to be honest Jadi konon katanya setiap tarian sakral bedaya ketawang ini dilakukan Sang penguasa pantai selatan itu akan hadir Jadi selama 6 malam Dari banyaknya penari itu diseleksi akhirnya cuma jadi 9 orang Jadi dalam tarian saat upacara ritual itu akan ada 9 penari Tapi di tengah-tengah menari jumlah penari itu akan berubah menjadi 10 orang Penari ke 10 itu tak lain dan tak bukan adalah Sang Ratu Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari Sang Ratu akan menari juga bersama penari-penari lainnya Tapi gerakannya akan terlihat lebih lembut, luwes, dan sangat menciwai Kita diundang di malam pertama Dan jujur itu pengalaman yang kayaknya gak akan aku lupain Selama 2 jam melihat orang menari Tarian yang bisa dibilang cukup lambat Itu gak sedikit pun aku ada rasa bosan sama sekali Beneran gak ada angin, gak ada suara jamrik, burung, apa-apa gitu Itu kayak senyap aja udah sakral banget gitu Magis Magis sih I agree that word Cocok banget Uh, ada cerita yang paling menarik Jadi ini ceritanya off the record sih, gak ada di skrip Kita dibilangin bahwa kita boleh merekam tipis-tipis ya kan Jadi kita bener-bener ngambil dikit Terus udah kita nonton aja sisanya Bener-bener nanya Mencoba mempelajari kepercayaan Kraton ini Tapi di depan kita tuh ada yang duduk beberapa mantan penari Yang pada suatu saat, pada suatu titik Itu tiba-tiba teriak ke orang di belakang, di row, di ujung Hei, jangan rekam! gitu Jadi dia ngeliat ke depan orang menari Dia ngeliat kayak, oh gerakannya ada yang off gitu Dia tau ada yang ngerekam di ujung sana Gak dapet feelingnya, gak dapet feelnya gitu When I saw that, I was like Untung gak pas aku lagi gregam Koron katanya para penari itu bisa sampe nangis Saat menari, tariannya sespiritual itu Iya tapi emang barang-barang di Kraton itu juga dipercaya Memiliki some sort of a nyawa Bayang banget prasasi-prasasi yang memiliki nama Yang dihormati Anyway, sebelum kita tutup video ini Ada satu cerita horror lagi Jadi berdekatan nih sama rumah kakek nenekku Di pertigaan deket Kraton Itu ada cerita simpang siur tentang tiga makam tanpa nisan Tiga makam ini berjejer Tapi tiga-tiganya gak ada nisannya Tapi walaupun gak kecatat itu makam siapa Dipercaya ada tiga nama Yang merupakan nama dari jenazah-jenazah bayi Yang dimakamkan di sana Ada Goro Kasih Dan Bagus Kintir Dan Bo Roro Setu Nah dari cerita-cerita warga sekitar Tiga bayi ini meninggal karena mereka hangat di sungai Tapi gak ada yang tau pasti Yang jelas warga sekitar percaya bahwa lokasi tersebut Menjadi tempat berkumpulnya Makhluk-makhluk astral Dan gak sedikit warga yang merasa Motornya tuh semakin berat Atau melambat setiap melewati kawasan itu Nah sebenernya kita masih ada ke satu tempat horror lagi Namanya Rumah Sakit Kandipolo Kalau kalian mau kita buat neror Tentang rumah sakit terbengkala Yang dipercaya dihuni sama banyak banget nih Embah-embah tidak terlihat Komen di bawah Of course entah kebenaran dari cerita-cerita mistis di Indonesia Tapi apakah kalian percaya? Coba komen di bawah Teman-teman yang di Solo Apakah kalian pernah denger cerita-cerita ini sebelumnya? Ataukah ada cerita-cerita yang menurut kalian Oh kayaknya aku pernah denger versi yang berbeda deh Boleh banget diceritain di bawah Buat yang gak di Solo Apa cerita horror atau misteri yang ada di daerah kalian? Semoga kalian suka sama neror kali ini Yes, it's a bit personal Tapi semoga kalian happy Aku mengenalkan kalian dengan Solo This magical place I call my breath place Dan neroris-neroris Solo Boleh banget komen di bawah Kalau misalkan ada neroris dari tempat lain Yang datang ke Solo Kira-kira mereka harus kemana? Cafe keren? Tempat hangout asik? Lesehan bebek pak selamat pastinya? Atau yang lain? Coba komen di bawah Dan komen di bawah As always Ide-ide buat neror-neror selanjutnya Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye Kalau disini Kak Nes Ini kayak ada makam Oh ini dibalik tembok ini persis? Dibalik tembok ini Ini sering banget buat pre-wedding kan Jalan-jalan ini Cuma kalau di tempat ini Seringnya gak boleh Disamporin sama orang sini gak boleh Kenapa? Kalau orang sini bilangnya? Kalau nekat foto Nanti takutnya ketempelan Ketempelan? Katanya pernikahannya? Ya mungkin bisa jadi Jadi gak langgeng Atau sering marah-marahan Jadi nanti kayak Dikasih tau sama orang warga sini Mas jangan foto disitu Gak elok kalau Kata orang jauh Gak elok Kalau kerbau itu gimana mas? Itu mitosnya sih Kalau kotorannya Bawa berkah Bawa berkah? Iya Jadi diambil-ambil yang sampai kotorannya? Iya Kalau kan ada acara Satu surauan Itu kan kerbonya Digiring gitu kan Kalau ngeluarin kotoran Diambilin warga gitu Terus diapain kotorannya? Kayaknya disimpen bisa Disimpen aja? Iya Ya Dramat Terima kasih.